Saat banyak orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID-19, Wali Kota Simahi malah memperjual belikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat kementerian sosial berikut dengan menterinya sekaligus. Malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta 10 ribu rupiah dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai 300 ribu rupiah untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Ampun ya Allah!